Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali di channel Kang Ipul Oficial bagaimana kabar teman-teman semuanya mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat terutama bagi rekan-rekan guru honorer yang mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K guru tahap 2 yang mungkin sudah tadi mulai melaksanakan besok ataupun lusa mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan diberikan kemudahan dan diberikan kelanjaran serta nantinya diberikan kelulusan di tahap 2 ini amin amin ya rabbal alamin baiklah teman-teman semua pada kesempatan kali ini di channel Kang Ipul Oficial saya akan menyampaikan sebuah informasi terbaru ini kebijakan terbaru tentang P3K tahap 2 yang memang seharusnya teman-teman selaku peserta P3K guru tahap 2 ini harus mengetahui tentang kebijakan terbaru ini dari Kemendik Burstek terkait tes P3K guru tahap 2 dan tentunya informasi ini ya ataupun kebijakan terbaru ini ya yang datanya dari Kemendik Burstek tentunya akan kita bahas secara lebih lengkap pada pertemuan kali ini namun sebelum lanjut kepada pembahasan silahkan teman-teman dukung channel ini dengan subscribe, komen, like, dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi edukatif terbaru terkini terkait P3K sehingga teman-teman semua yang mengikuti video dan channel ini tidak ketinggalan informasi terkait P3K-P3K guru baiklah teman-teman semuanya langsung saja untuk menyampaikan informasi kali ini saya kutip dari JPNN.com dengan judul Kebijakan Terbaru Kemendik Burstek terkait tes P3K guru tahap 2 JPNN.com Jakarta para peserta tes P3K guru tahap 2 di daerah terdampak bencana alam tidak perlu risau demikian juga peserta yang melahirkan sakit, positif COVID-19, dan lainnya Ketua Pansel P3K guru 2021 Iwan Syahril menjelaskan bagi peserta yang tidak hadir ke tempat ujian kompetensi pada sesi yang ditentukan karena alasan kesehatan Kasus-kasus atau keadaan kahar wajib menyampaikan laporan tertulis kepada penanggung jawab lokasi ujian Laporannya harus disertai alasan dan bukti Selanjutnya Pengawas Utama Penanggung Jawab Lokasi memberikan rekomendasi untuk menentukan apakah peserta bisa mengikuti sesi susulan Proktor Utama memasukkan data peserta yang melapor tersebut ke laman cat UNBK peserta dokumen mendukung dan rekomendasinya kata Iwan di Jakarta Selasa 7-12 Penegasan ini sebenarnya sudah diinformasikan lewat surat pengumuman yang diterbitkan Dirijen Guru Tenaga Pendidikan GTK Kementerian Beristik Iwan Syahril Selaku Ketua Pansel P3K guru 2021 Jadi, kata Iwan peserta yang hasil rapid test reaktif positif COVID-19, sakit melahirkan kondisi geografis masalah transportasi, bencana alam, dan lainnya bisa melaporkan ke masing-masing penanggung jawab lokasi ujian Ini agar namanya bisa didata dan bisa ditentukan bisa ikut ujian susulan atau tidak Sesi susulan lanjut Iwan akan dilaksanakan pada Minggu 12 Desember 2021 Pengumuman jadwal dan tempat ujian sesi susulan bisa dilihat melalui laman Guru P3K mendikut Dukur.id satu hari sebelum pelaksanaan Sabtu 11 Desember Peserta yang mengikuti sesi susulan tersebut wajib mengikuti prosedur yang sama dengan sesi reguler hujannya Bagi peserta yang mengikuti sesi susulan wajib mengikuti prosedur yang sama dengan sesi reguler kata Saril menegaskan peserta yang tidak bisa hadir pada sesi susulan baik karena masih dalam kondisi terpapar COVID-19 atau alasan lainnya dinyatakan tidak mengikuti tes P3K guru tahap 2 SC JPNN baiklah teman-teman semuanya ada pun satu kesimpulan yang dapat kita ambil dari informasi kali ini yaitu tentang adanya mungkin peserta yang berhalangan hadir dikarenakan sakit reaktif ataupun positif COVID-19 melahirkan ataupun baru-baru ini di beberapa daerah terjadinya bencana dan tentunya ini menghalangi peserta untuk mungkin mengikuti sesuai jadwal sesuai jadwal yang ditentukan awal jadi peserta ini tidak dapat mengikuti nah akan tetapi ada kabar gembira ataupun tidak diterang yang disampaikan oleh pihak kembali dalam hal ini Ketua Panselas Bapak Dirjen GDK Iwan Saharil menyampaikan tentunya ini bisa disampaikan melalui bukti tertulis laporan tertulis serta dibuktikan dengan epiden lalu disampaikan kepada panitia lalu panitia meng-input data setelah itu apakah bisa masuk ke susulan ataupun tidak nah teman-teman semuanya ada pun seandainya sudah diikuti ikutkan jadwal susulan yaitu hari minggu tentunya mungkin tidak bisa mengikuti juga karena mungkin masih terpapar COVID-19 atau dalam masih masa isolasi tentunya seandainya sudah melewati dari batas susulan jadi memang dinyatakan tidak bisa mengikuti P3K guru tahap 2 ini nah teman-teman semuanya jadi teman-teman tidak perlu risau terutama bagi teman-teman yang berada di daerah pasca bencana itu mungkin tidak bisa hadir dan ini sudah disampaikan juga sudah disurati juga melalui Bapak Iwan Saharil bahwasannya ini bisa dibantu bisa diusahakan sehingga teman-teman masuk ke susulan jadi jangan teman-teman pusasa apabila seandainya pada jadwal pertama teman-teman tidak bisa mengikuti mungkin karena jelok transportasinya juga yang jauh jadi teman-teman mudah-mudahan dengan informasi ini teman-teman lebih jelas ya lebih jelas dan tidak perlu risau seandainya ada kendala mudah-mudahan informasi ini bermanfaat dan membantu teman-teman semuanya bersukung channel pakai info ofisial dengan subscribe komen like dan share sehingga channel ini dapat lebih berkembang dan terus memberikan informasi-informasi terkini terkait P3K guru dan non guru sehingga teman-teman semua yang mengikuti video dan channel ini tidak ketinggalan informasi-informasi penting terkait P3K akhirnya saya undur diri dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh